selamat pagi para pencinta anggur hari ini saya akan melakukan pembentukan cabang sekunder dengan sistem double cordon ini adalah anggur jenis katalonia berusia kurang lebih 1 bulan setelah tanam jadi kalau kita mau menumbuhkan tunas boot dan akan kita jadikan batang sekunder double cordon kita harus memotong pucuk di atas pohon anggur ini yaitu kita sisakan 2 matabat seperti ini 2 matabat paling atas kita tumbuhkan kita buang tunas airnya cukup 2 saja ya 2 tunas air kita habis kita buang habis daunnya juga kita buang habis dan tunas air yang di bawahnya cukup kita batasi kita buang pucuk-pucuknya dipotes biar nanti nutrisi fokus untuk pemecahan matabat yang paling atas nanti setelah 1 minggu mata batnya akan pecah kemudian kita rawat 2 matatunas bat itu sampai menjadi batang sekunder jadi kita pilih batnya yang paling besar dan yang paling menonjol nanti akan cepat tumbuh tunas kelebihan pohon anggur dengan sistem double cordon yaitu bisa menghasilkan batang tersier lebih banyak sehingga waktu pembuahan juga bisa lebih banyak seperti pohon anggur saya yang sudah lama berbuah seperti ini ini adalah anggur jenis transfigurasi dengan sistem double cordon dalam 1 batang sekunder bisa menghasilkan batang tersier sebanyak 30 jadi kalau misalkan kita pakai 2 batang sekunder yaitu dengan sistem double cordon berarti kita lebih banyak dalam hasil pembuahannya nanti karena tersiernya akan lebih banyak jadi kelebihannya dibanding single cordon kalau double cordon itu masih pembuahannya lebih banyak dan lebih bagus oke ini dia sudah jadi double cordonnya dengan tersier yang banyak pula oke sekian terima kasih video dari saya semoga bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe like dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati